Hai Assalamualaikum kembali lagi di channel Susi Kitchen kali ini kita akan memasak menu sehari-hari yang mudah dan praktis oh iya sebelum mulai yuk klik tombol subscribe di bawah dan klik like nya juga ya share ke teman-teman kalian yuk kita mulai bahan-bahan yang saya gunakan disini adalah bahan utama ya ayam-ayam ini telurnya ngelinding ayam ini udah saya ungkep untuk cara mengungkep ayam silahkan klik yang disini ya kemudian bumbu soto bumbu soto disini ada serai lalu bawang merah kemudian kunyit jahe bawang putih laus sedikit lalu daun salam sama daun jeruk oh iya saya menggunakan bumbu soto yang bubuk ini ya bumbu ini bisa kalian dapatkan di toko-toko tempat jual bumbu-bumbu kemudian bahan telengkap soto lainnya ada kecamba kecil kecamba soto kemudian ini ada daun seledri sama daun bawang lalu ini ikan ikan ini nanti akan saya goreng aja ya kemudian ini bawang goreng untuk bawangnya udah diiris-iris saya gunakan untuk bawang goreng untuk tabur diatasnya nanti ya kemudian telur satu buah telur ini nanti saya gunakan untuk menggoreng ayam nah ini cabai ini cabai sama bawang merah bawang putih akan saya buat sambal geprek ya nah nanti ayam sama ini telur akan saya goreng terus saya geprek pakai sambal ini saya gunakan santan sekitar 200 ml lalu bumbu kaldu nya bumbu kaldu bukan bumbu kaldu sih ini air kaldu air kaldu ini kenapa kuning karena saat saya merebusnya itu saya tambahkan kunyit sama bawang merah yuk kita mulai memasak disimak ya panaskan minyak jika sudah panas langsung kita goreng ya nah ayam tadi kita goreng dengan telur jadi telurnya itu kita kocok lepas kemudian kita gulingkan pada ayam yang sudah kita ungkap lalu kita goreng gorengnya seperti ini ya sampai kuning keemasan ini agak hati-hati ya karena dia sering meletus nah jika udah seperti ini udah kuning kecoklatan atau keemasan ini bisa kita angkat lalu diriskan ya ini udah selesai tinggal kita matikan api kemudian kita akan lanjut kembali ya nah minyak yang bekas ikat bekas ayam tadi saya kurangin lalu saya gunakan langsung untuk menggoreng dua buah ikan ini ya kalau goreng ikan nggak usah pakai tutorial ya semua pasti udah bisa nah ini ikan kita udah mulai kecoklatan bisa kita angkat lalu kita lanjut ke menu selanjutnya ya selanjutnya wajan kita panaskan lalu kita tambahkan minyak sedikit kita tumis bawang goreng bawang yang udah kita iris tipis kita akan menjadikan bawang ini sebagai bawang goreng untuk taburan ya tapi separohnya untuk menumis bumbu sotonya tadi jika bawang ini udah mulai kekuning-kuningan bisa kita angkat ya usahakan jangan sampai gosong karena nanti akan hitam-hitam di kuahnya sebaiknya jika udah mulai menguning pinggirkan saja lalu angkat ya kita sisakan sedikit nanti nah ini kita akan lanjut untuk menumis bumbu soto tadi jadi bumbu-bumbu yang tadi kita blender sampai halus seperti ini lalu kita tumis kemudian kita tambahkan bumbu-bubuk merek soto bumbu-bubuk soto maksudnya mereknya cap ayam bumbu ini bisa didapatkan di toko-toko bumbu jika tidak bisa kita gunakan rempah-rempah lain ya ini aromanya udah mulai tercium dan sangat wangi udah terbayang aroma sotonya itu udah terbayang kemudian ini menumisnya sampai agak kering ya sampai semua bumbu ini meresap dan matang ini udah mulai menyusut dan bumbu-bumbunya udah mulai matang kita ongseng kembali ya biar tidak gosong bawahnya kemudian bisa kita tambahkan ini udah matang bisa kita tambahkan air kaldu yang kita aduh maksudnya air air kaldu yang udah saya jelaskan di awal video ya air kaldu ini saya buat dari rebusan ayam terus saya kasih kunyit sama bawang merah kemudian jika sudah agak pinggirnya mendidih gitu bisa kita tambahkan air sedikit lalu kita aduk kembali ya usahakan ini sampai agak sedikit sedikit apa di pinggir-pinggirnya itu kayak gelembung-gelembung kemudian kita tambahkan garam saya disini menggunakan garamnya agak sedikit karena waktu saya membuat kaldu tadi itu sudah saya kasih garam jadi saya takut asinan jadi gunakannya sedikit aja ya sesuai selera bisa dicicip lah ya kemudian kita tambahkan santan tadi saya gunakan santan ini 300 ml santan ini saya gunakan santan yang paling kental santan yang paling kental itu maksudnya perasan pertama ya jangan lupa untuk selalu mengaduk biar katanya sih biar santannya nggak pecah gitu ini saya tambah air ya kalau santannya pecah memang jadinya nggak cantik kuahnya nanti aduknya santai aja ya resep yang saya buat ini mudah sekali bisa diaplikasikan untuk menu-menu kita sehari-hari caranya mudah rasanya juga enak dong pastinya ini bisa dicicip ya jika suka bisa ditambahkan penyedap jika nggak aduk terus ya jangan bosan untuk mengaduk nah ini udah mendidih lalu kita tambahkan daun bawang yang kita iris ini biar agak aromanya tuh agak lebih enak aja ya ini ada yang panjang nih belum kepotong ini apinya udah saya matikan ya saya aduk-aduk kembali biar agak pecah tadi nah sekarang kita buat sambal geprek tadi ya seperti biasa wajan kita panaskan lalu kita tuang cabai sama bawang merah bawang putih ini kan meletus tutup aja ya biar nggak kena nah ini apinya sudah saya matikan hasilnya seperti ini tinggal di ulek tadaaa inilah menu kita hari ini soto ayam sama ayam goreng nah ini pelengkapnya ya soto tadi belum saya kasih pelengkap kita bisa tambahkan kecamba soto jadi kecambanya itu krenyis 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 gitu kemudian kita tambahkan daun seledri yang kita iris tipis lalu bawang merah udah terlihat kan penampilannya cantik seperti ini rasanya pun juga tidak diragukan lagi sangat enak nah kira-kira seperti ini ya soto ala sushi kitchen kemudian ini ayam gorengnya tadi jika suka bisa ayam goreng ini kita suir-suir kita masukkan ke dalam kuah soto tadi ya nah inilah menu kita hari ini mudah dan praktis sehat juga oh iya ini sambal gepreknya tadi ya nah ini cara saya makan soto tadi sotonya saya kasih ayam yang udah saya suir-suir seperti ini suirnya tipis-tipis aja bisa lakukan lebih banyak lagi ya maksudnya bisa banyakin ayamnya kalau suka nah seperti ini ini enak sekali terus kita tambahkan sambal geprek tadi lalu kita aduk ini luar biasa rasanya sangat enak saya suka sekali terima kasih yang udah menyimak video ini sampai habis sampai jumpa di video selanjutnya ya selamat menikmati selamat menikmati